Halo semuanya, perkenalkan saya Yonista Eksabet Sakeyeng, salah satu mahasiswa Universitas Pusat Sendana Kupang. Pada video saya kali ini, saya akan memberikan beberapa referensi mengenai tempat wisata yang berada di Kecamatan Ulangitang. Yang masih kalian kunjungi ketika berada di sana. Kecamatan Ulangitang itu sendiri merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Flores Timur. Penasaran kan? Ayo simak terus videonya. Yang pertama, Pantai Oa. Pantai Oa ini terletak di desa Pantai Oa, Kecamatan Ulangitang, Kabupaten Flores Timur. Pantai ini berpasir putih halus, dipadu deburan ombak yang lembut, bening, dan bersih dari polusi sampah. Lebih menariknya lagi, berada di Pantai ini juga Anda dapat menyaksikan Gunung Leotobi. Belum lagi ditambah peramahan masyarakat lokal yang menyambut siapa saja tamu yang akan datang ke Pantai ini. Yang kedua, Pantai Rako. Pantai Rako ini terletak bersebahan dengan Pantai Oa. Pantai Rako juga memiliki pasir putih yang akan memanjakan mata Anda. Berbeda dengan Pantai Oa yang berombak tenang dan lembut, Pantai Rako justru memiliki ombak yang cukup besar dan menantang para peselancar untuk menghasilkan skill mereka. Yang ketiga, Air Terjun Wair Puar. Air Terjun Wair Puar berakhir di desa Borukida, Camatan Ulangitang, Kabupaten Flores Timur. Air Terjun Wair Puar ini partinya sangat menunjukkan mata Anda kecepat digunjung ke sana. Alamnya yang masih terjaga dengan baik, membuat tempat ini sangat cocok untuk merupakan pikiran Anda. Selain itu juga, artinya Anda disibukan dengan bujanya tumbuhan yang berada di sekeliling Air Terjun Wair Puar ini, yang membuat diri Anda rasa lebih berenergi dan bersemangat setelah menunjungnya. Ayo, tunggu apa lagi? Silahkan Anda kunjung, tempat-tempat ini pasti sangat menjanjikan keindahan kepada Anda. Terima kasih telah menonton!